Untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh, pastikan Sobat Traveler menonton video ini tanpa skip hingga selesai. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera menertibkan terminal bis bayangan yang berlokasi di Jalan Ciputat Raya, Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dengan keputusan ini, maka pihak pengelola dan perusahaan otobis akan dilarang untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dari terminal bayangan Pondok Pinang mulai hari Rabu tanggal 29 Juni mendatang. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyebutkan bahwa ini adalah penyuluhan terakhir dan terminal bayangan Pondok Pinang harus menghentikan aktivitasnya mulai Rabu minggu depan. Pada hari Kamis kemarin, pihak Satuan Polisi Pamong Praja sudah mendatangi langsung terminal Pondok Pinang dan melakukan penyuluhan langsung kepada pengelola serta kepada penanggung jawab di lokasi. Penertiban yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja tersebut memang berdasarkan Peraturan Daerah atau PERDA nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan segera melakukan penyegelan dan penutupan di lokasi terminal tersebut apabila pihak pengelola dan perusahaan otobis masih menaikkan dan menurunkan penumpang dari terminal bayangan Pondok Pinang terhitung mulai Rabu tanggal 29 Juni yang akan datang. Terminal Bayangan Pondok Pinang sendiri merupakan peralihan dari terminal bis Lebak Bulus yang kini digunakan sebagai stasiun MRT. Terminal bis Lebak Bulus sendiri digantikan oleh terminal bis Pondok Cabai namun lokasi yang terlalu jauh sangat menyulitkan bagi para pengguna moda transportasi bis. Keberadaan terminal bayangan Pondok Pinang yang lokasinya sangat mudah diakses dari berbagai lokasi di sekitar Jakarta Selatan memang sangat membantu para pengguna moda transportasi bis sehingga dapat dikatakan menjadi primadona bagi para pengguna moda transportasi bis khususnya yang berada di kawasan Jakarta Selatan. Semoga ada solusi yang lebih baik dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pihak pengelola terminal sehingga terminal Pondok Pinang ini tidak perlu ditutup.